Intro Nah ini ada yang tepuk tangan, semuanya nyangin yang nguap satu nih Selamat datang di acara paling keren se-Metro TV Kita ketemu lagi di Battle of... Komik Hari ini ceria-ceria semua penontonnya Dan hari ini kita akan menghibur nih pemirsa di rumah dan juga di studio ya Yang sedang merayakan Natal dan menyambut tahun baru Nah kita akan dihibur oleh komik-komik nih teman-teman saya ya Kita tanya soal harapan-harapannya di 2016 Kita panggil dulu yang pertama nih yang paling muda, yang paling ganteng ya Kita panggil Bang Temon Kalo ngasih tau tuh harus jujur Oh jujur Bang Tadi dulu bilang ganteng Buat gue itu fitnah terkejam Bang nanya-nanya nih Bang, kalo harapan abang di 2016 itu apa? Ya kalo gue sih gak muluk-muluk lah Bang gak bisa, abang gak bisa Oh belum ya Bang, kamu coba abang? Ya kalo gue muluk-muluk lah Apa harapan ya Bang? Ya yang penting Indonesia itu tetep apa namanya Di situ? Ya kira-kira Di situ ya Lu tau maksud apa isi hati gue ya? Takutan pindah ke Afrika kan bahaya Ya kan Bang? Tetep di situ Indonesia Buat injek-injek Ya pokoknya yang pasti Metro TV itu di tahun-tahun berikutnya akan lebih maju lagi Itu bukan nonton pindah ke Afrika kan Selamat dulu Bang Hah? Selamat nunggu Selamat nunggu Selamat nunggu Selamat nunggu Selamat nunggu Selamat nunggu Yang berikutnya ini Siapa ya tadi ya? Oh iya 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 saya tau Ini temen saya dari Bogor Kita sambut dengan pria Fajar Nugrah Ini orang penelitian ya? Turis banget loh Fajar Ya Dari Bogor ya Dari Bogor bang Ya apa harapannya di 2016 nih? Harapan tahun baru ini ya? Ya Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ya Bagusin ya Kamu Maksud gue sekali ya Serang super Sayang udah pindah Maksudnya Metro TV Sebelah ini macan Gue ada yang gak gigit Cuma jilat Berikutnya Berikutnya ini Ini dari Priuk nih Wah ini dari Priuk Kayak nasi Itu Priuk nasi bang beda Wah ini serem lah Masih mudanya serem ya Sekarang sih gak tau ya Kita sambutnya dia Rahman Afri Hei Sehat nih bang? Alhamdulillah sehat Sehat ya Mirip Anang ya Anang Hermansa ya Mirip ya? Banyak yang bilang gitu Anang Ma'ruf apa? Anang Ma'ruf main bola dong ya Apa nih harapan abang nih di 2012? 2016 2016 2016 Ya mudah-mudahan Semoga istri ngasih izin Ngewarnain rambut Emang mau di apa yang di kuningin Kayak Naruto? Udah Diputin aja bang Ya entah juga putih sendiri Iya maksudnya nutupin aja Oh ya biar ubannya gak Dibilang uban gitu ya Iya Susah udah tua nih emang ya Saya kasih ini Saya solusi nih ya Biar gak malunya sama uban Kayak bapak itu tuh Tuh Ada apa? Lah? Mencilak Silahkan Aduh Nah berikutnya ini temen saya dari Bogor juga ya Temennya Pajar nih Dari Bogor Dan dia punya kebiasaan Suka pake s***** di kepala Ini dia Jui Pulwoto Jui Pulwoto Dia biasa gitu Takutnya kaget orang liat dia Jui Pulwoto Aduh Udah lama gak ketemuni ya Udah lama gak ketemuni Terakhir tadi disitu ya Lama banget Itu mah lama banget Lama banget ya Apa nih harapannya di 2016 nih Jui Gue pengen kawin Pengen kawin Nikah Nikah maksudnya nikah Sorry ya Emang uci kawin Ya lancar jodoh lah Lancar jodoh Udah ada jodohnya? Belom Waduh Belum ada ya Belum ada Belum ada Tepuk tangan dong ke Jui Yang terakhir nih temen saya nih dari Bukasi ya Dia berangkat seminggu yang lalu Baru sampai sekarang Kita beri tepuk teman-teman untuk Arya Nofrianus Nah ini Arya Nofrianus nih Arya ini apa harapannya di 2016? Harapan saya semoga tahun depan menjadi tahun 2013 Mundur berarti mundur Panitia ini bisa ganti aja nih Ada alas Ada alasannya Ada alasannya Ada alasannya Apa alasannya? Soalnya di tahun 2013 Ibu saya masih hidup Cocuit Cocuit Bang Sedih Ini ibu jangan meninggal Sof Sedih bang Oh 2013 Ibu-ibu Arya ini Masih Masih hidup Karena ini hari spesial Maka ini kita hadirkan Mama dari Arya Ternyata Ternyata Gak ada Ternyata 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 Jadi mereka akan menghibur kita. Dan ini mungkin tadi bertanya-tanya nih, saya megang apa sih ini? Ya... Ih, tau ya. 500 ribu. Enggak, enggak, bukan. Ini kalender ya, kalender tahun baru 2016 ya. Ini harganya 34.200. Ini ****** saya lihat sini ya, nih. Orang Metro TV belinya di sana. Waduh, tau. Dan ini kalender sakti nih. Hei, ini saya dikasih ini, jadi saya jadi bisa meramal. Ya, saya akan meramal nih komik-komik ini sebelum mereka tampil ya. Yang pertama saya akan meramal Bang Temon ya. Karena Bang Temon ini akan tampil nih. Coba tolong bilang stop di mana aja ya. Bentar ya. Stop. Stop ya. Nah, ini 7 Juli 2016 ya, hari Kamis ya. Hari Kamis. Ini saya ramal ini, pada tanggal segini nih Bang Temon nih gak makan. Uff. Siang-siang ya. Karena lagi puasa. Senin kemis ya. Itu dia. Ya, kalau gitu kita sambutin ya. Bang Temon. Bisa aja ayo nanti kak. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru dulu untuk semua pemirsa yang ada di studio. Uff. Uff. Dan tentunya untuk semua pemirsa setia stand up komedi di Metro TV. Uff. 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 MATA. Uff. 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 teratur betul nggak jadi nanti saya akan usulkan supaya dibuat rancangan undang-undangnya itu satu tentang tempatnya dulu untuk mengucapkannya itu sebisa mungkin harus bertemu langsung jangan menggunakan sosmed jangan menggunakan teknologi supaya apa yang lain menggunakan sosmed atau teknologi itu jadi terganggu setuju nggak nggak kalau nggak juga nggak apa-apa tetap saya usulin nah itu hal seperti itu terus juga nah ini pasti mengalami teman-teman kalau misalnya sering ke bandara ngapain porter di bandara itu kan pas mau boring sering dengar perhatian untuk para penumpang pesawat yang saya sebutlah ya itu siap-siap boring dipersilahkan untuk naik ke pesawat melalui pintu satu betul nggak seperti itu ada yang salah nggak disitu kalau diperhatikan dipersilahkan naik ke pesawat melalui pintu satu ini pertama dulu soal naik-naik itu kita lewat pintu atau pakai tangga nah harusnya kan dipersilahkan naik pesawat melalui tangga satu misalnya gitu kan nah tapi juga soal naik pesawat waktu itu saya naik ke sayap itu emar dimarahin loh kan disuruh naik Pak bilang ya masuk ke dalam pesawat oh hebat berarti harus diralat dong harusnya dibilang dipersilahkan untuk masuk ke dalam pesawat melalui pintu satu nah itu baru bener cepuk tangan dulu dong untuk porter nah biasanya juga setiap tahun itu saya kalau misalnya membawakan lagu-lagu itu selalu tematik nah kali ini karena tahun baru jadi temanya adalah pintu nyamuk nggak ya ya terserah pintu-pintu gue gitu kenapa jadi mau nyamuk nggak eh cuman kalau nyanyi begini kan nggak seru betul nggak harus ada gitar nih minta bantuannya Mbak tapi honor tetap nggak dibagi dua Mbak jadi gini dari pintu ke pintu kucoba tawarkan pintu demi terhenti tangis anakku yang ngejepit pintu jepit pintu terledor ensel pintunya nggak kenceng namanya kendor tutup pintu kalau buka pintu apa betul open the door buka pintu-buka pintu kita mau mau masih ada anjing lagi terima kasih terima kasih dan habis ini masih ada empat komik lagi akan tampil jadi jangan kemana-mana tetap di battle of neng cowoknya bilang neng kok gelap ya ya atuh ah kalau nggak mau gelapan jangan ngadap ke situ terus kemana neng kalau nggak mau gelap ngadapnya kekipin subhanallah terima kasih